Hai Assalamualaikum disini saya mau berbagi pengalaman merawat The Cobra AR-15 ya atau orang biasa sebut M4 pertama-tama Inbar Inbar ini vital banget ya jadi bagian dalam ini kalian harus sering-sering bersihkan kadang ada debunya disini ada debu dalam ini kalian bersihkan atau ada minyak-minyaknya bersihkan lalu chamber kita harus rawat juga bersihkan dari minyak dalamnya kita buka bersihkan dari minyak tampilannya harus keras ya kayak kuat gitu loh biar nggak goyang obla-obla nah caranya chambernya ini saya pasangin selotip warna hitam warna putih juga boleh terserah sih biar dia nggak goyang gitu kayak gini ya chambernya lalu masukin nah sampai dia nggak obla dia nggak obla nih nggak goyang nah kayak gini ya lanjut ke pemilihan Inbar kalau dulu pengalaman saya itu beli Inbar tuh beli di toko A B C D E buat beli Inbar doang dan hasilnya itu kurang memuaskan karena secara kasat mata dia itu nggak lu apa dia lurus gitu kelihatannya lurus tapi begitu dipasang di unit kita tembak kita cobain pelurunya kemana-mana gitu jadi ini penting banget ini kalau kalian berminat aku cantumkan link pembeliannya di deskripsi ya di Tokopedia Oke lanjut disini piston original seperti ini tapi saya sudah ganti ke bahan yang lebih kuat metal ini originalnya seperti ini ini yang sudah di upgrade ya metal lalu pemilihan silinder ini silinder The Cobra AR15 yang baru jadi bahannya tuh ABS kurang kuat sedangkan saya ganti ini saya cari yang bagus ya jadi ini punya ada Cobra AR15 tapi versi lama versi lama nih bahannya bagus dia polimer jadi lebih kuat kalau kalian mau perhatikan kanan ini polimer yang kuat kiri ini ABS yang lemah warnanya ini lebih gelap ini lebih terang kayak gitu ya kalian bisa cek sendiri di rumah kalau warnanya gelap berarti ini ABS Oke lanjut ya untuk bagian sini aku gunain gemuk seperti ini jadi itu pelicin ya pelicin taruh sini pakai dikit aja nggak usah banyak-banyak coba kompresinya dia masuknya gampang ya mudah tapi begitu kita tutup udaranya dia susah ditarik padat berarti ini bagus didorong pun susah kalau kita tahan atasnya tapi kalau kita lepas dia mudah berarti ini bagus oke lanjut Hai kok kangen metal Hai ini wajib sih kalau kalian upgrade Hai kok kangen metal tuh wajib Hai body juga harus diperkuat kalau nggak diperkuat bakal patah kalau dia gunain per yang upgrade ini ini contoh per standarnya dan ini contoh per upgrade-nya nah per upgrade ini bahannya baja Hai tapi nggak bisa kalian pakai kalau di unit yang standar belum diperkuat belum ganti ini belum ganti nanti itu nanti mudah patah gitu ya Hai kalau ini adaptor buat magazine jadi buat dari AEG itu bisa pakai ini oke sekarang lanjut pasang Hai cara pasangnya itu bagian sirip sama bagian yang lancip ini ini siripnya ini lancipnya itu di bawah ya kayak gini nah bagian yang kotak kayak gini yang ini kotak-kotak ini di atas Hai yang sirip lancip sama sirip ini di bawah Hai jadi pasangnya kayak gini ya Hai nah biasanya saya tuh biar mudah itu saya pasang duluan ke kokangannya Hai kayak gini Hai nah disitu pasang Hai pernya kayak gini ini dicantolin sekarang Hai nah begitu udah seperti ini perhatikan ya sirip ada di bawah ini yang lancip juga di bawah kalau ini kebalik salah berarti hai 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 oke lanjut hai 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 sekarang pasang inbar Hai corok pasangnya gampang banget Hai ini doang arahin yang sirip-sirip itu ke sini Oh gini doang udah jadi gitu Hai yang nanya aku pakai hop hop atau enggak ini enggak ya enggak pakai dari dulu sampai sekarang enggak pakai hop-up Oke sekarang lanjut pasang bodi nah ini bodi udah dipasang terus dikencangin baut-bautnya Hai cara kencangin bautnya jangan sampai keras banget ya ini kan plastik ya takutnya jebol gitu loh Hai jadi kira-kira kalau dia udah berhenti ya udah kalau udah keras gini nih ya udah berhenti gitu Hai 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 pastikan juga ini nggak goyang ya Hai inbara nggak goyang kalau goyang berarti kalian harus tambahin Hai apa namanya itu sel tip kayak gini sel tip yang raput ini Hai biar nggak goyang Hai ini kan dia belum kupasang baut aja ini kau udah dipasang baut tekerat deh teker gini Hai lanjut Hai nah ini udah pasang baut-bautnya ya seperti biasa pasang baut tuh ya cuman pakai obeng doang Hai sekarang lanjut ke pasang ris Hai jadi aku pasangnya tuh dibuka dulu seperti ini gitu hai 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 nih masuk cocokin dorong putar Hai nah jadi kalian kalau suka main Hai ada unit the Cobra ya kan harus tahu lah cara bongkar pasangnya itu harus tahu gitu kalau enggak ini bakal tersebut rentan banget rusak tuh ya Hai lanjut ke Hai Chris pasang kayak gini dipasin sama karet-karetnya kayak gini nih dimasukin Hai 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 oke jadi seperti ini Hai lalu kencangin pake obeng tripodnya kurang pendek nih jadi agak susah bentar 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 Oh bisa-bisa Oke seperti ini tinggal saya siapin albeng ambil baut mencengin gini mah di skip aja ya Oke Riz sudah kepasang sekarang pasang popornya adaptor ini bahannya sangat bagus ya jadi ini rekomen banget nanti aku cantumkan di deskripsi juga karena kalau kalian main pakai yang biasa itu yang biasanya harga 35 ribu atau 50 ribu itu itu enggak bagus patah itu enggak kuat apalagi aku gunain popor yang lumayan berat ini berat jadi kalau pakai adaptor yang jelek gitu ya 35.000-50 ribu itu pasti patah gitu sayang unitnya jatuh hancur semua malah menjadi ini pentingnya Oke lanjut pasang seperti ini pasangnya gede doang nah gitu dong baru nih tabungnya masukin nah itu lalu pasang bautnya siapin wabeng terus kita kencangin jadi dipastikan kuat biar dia enggak jatuh ya tiba-tiba jatuh ya dikancangin Oke ada ada kencang di cek lagi Oke ada kencang sekarang dikunci pakai baut di bawahnya jadi double ya kuncinya double itu nggak buat kuat gitu ya Hai pasang di bawah sini Oke dirasa ada tembus Oke sip udah ke kuncinya nah udah kuat udah kuat nih lanjut Hai ini juga sudah aku siapin deskripsi ya di tokopedia nanti ketempel di deskripsi bisa simpan uang juga nih disini pasangnya gampang kayak gini pasin Oke gini nanti di bawah Hai kaya gini buatnya jadi gripnya ini pasangnya pakai kunci L kayak gini nah kayak gini diserasa udah kuat sekarang diganti kayak gini dikuatin lagi ya ini udah bagus nih udah gak goyang lanjut ke papor ini papornya ini ada slingnya juga biar gak capek ya dipake tali sling ini juga sudah ada ya di Tokopedia jadi aku cantumin nanti di deskripsi ini kuat banget nih bahannya nilon kuat banget jadi kalo kalian pegang unit itu capek ya jadi aku pake gini pake sling kalo gak gitu capek pegangnya berat ini bebannya eh bebannya total beratnya itu 2 kg berapa ya lebih lah lupa saya 2 kg lebih lah terus terus beratnya oke udah bagus mantap sekarang pasang aksesoris lainnya nah ini tinggal pasang aksesoris gampang banget ya jadi kayak gini dia keluar dia muncul dipasangin ujung ngerisnya udah tetep dengan sempurna gitu ya Nah seperti ini lanjut pasang aksesoris lain-lainnya ini grip bagian ujung juga ini kalau kalian mau sudah ada di toko ku juga ya jadi tinggal kalian pancet di deskripsi nanti aku buatin linknya nah ini udah kepasang ini seperti ini ya gripnya ya jadi pegangannya enak nih buat jari nih sini juga bisa sini juga bisa pakai gini biar nggak goyang oke lanjut pasang center ini barangnya metal jadi kuat bagus nih oke pasang lanjut ke kalau kalian suka pilih satu persatu ada di link ya kalau suka beli jadi langsung boleh juga sih kalian bisa DM aja di tokopedia atau di Instagram saya boleh terserah bebas kalian mau chatting di mana aja oke ini buat manjangin nih pasangnya gampang banget udah jadi tuh oke kayak gini jadinya sekarang tinggal pasang magazine oke sekarang kita ke bawah cari cicak oke 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 selamat menikmati selamat menikmati